Golok maut jelit 26. K-R-A-N-Y-A si siluman tengkorak yang ikat pinggangnya dibikin putus oleh Yo-Ci Ye-Cong, bajunya lantas mengendur dengan sendirinya, sehingga O-Bok Polok Chin Kuat yang disimpan di dalam bajunya terus saja terjatuh ke bawah. Dan si siluman tengkorak itu sendiri yang lari terbirit mungkin masih belum mengetahui bahwa benda wasiatnya sudah hilang. Tidak dapat digambarkan bagaimana perasaan hatinya Yo-Ci Ye-Cong pada saat itu, setelah menemukan O-Bok Polok Chin Kuat. Tidak pernah disangkanya bahwa benda peninggalan dari perguruannya yang siang hari malam selalu dirindukannya telah didapatkan dengan care yang tidak terduga jika lo ia mampu mempelajari ilmu silat yang tertera dalam dua potong kayu wasiat itu, ia tidak akan merasa takut lagi untuk menghadapi musuhnya yang bagaimanapun tangguhnya. Tetapi di lain pihak ia juga merasa sangat masgul. Dengan terlepasnya si siluman tengkorak kali ini, entah harus menggunakan berapa banyak waktu dan tenaga untuk mencarinya kembali. Setelah berdiri bengong sesaat lamanya, ia membersihkan pakaiannya yang penuh dengan reruntuhan tanah dan batu dari dalam goa. Dalam goa itu meskipun gelap tetapi Yo-Ci Ye-Cong yang mempunyai daya penglihatan yang tajam luar biasa masih dapat membaca tulisan yang tertera di atasnya kayu O-Bok Polok Chin Kuat itu, yang ternyata hanya ada lima patah perkataan hafalannya saja. Setelah Yo-Ci Ye-Cong membacanya dengan seksama, benar saja ia tidak dapat menangkap artinya yang sangat dalam sekalipun ia seorang pemuda yang sangat cerdas tetapi masih juga belum berhasil memecahkan artinya perkataan hafalan tersebut. Jikalau tidak digabungkan atau dipadu dengan sepotong O-O-We-Bok Polok yang lainnya, jelas O-Bok Poi O-Ki Chin Kuat. Pantas kalau Tio E-Ciu dan si siluman tengkorak yang sudah pernah mendapatkan kayu itu, sedikitpun tidak mendapatkan fadah apa-apa daripadanya. Cepat ia lalu memasukkan potongan kayu mujijat itu ke dalam sakunya, kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk keluar dari dalam goa. Tidak antara lama kemudian ia sudah sampai di ujung goa. Ternjata di situ sudah tidak ada lagi jalan keluar. Di empat penjuru semuanya terdapat dinding batu yang kokoh kekar, sehingga membuat hatinya merasa cemas tidak keruan. O-Lab karena di depan menghadapi jalan buntu sedangkan di belakang sudah dipegat oleh reruntuhan akibat dari ledakan tadi, maka untuk sesaat lamanya Yo-Ci Ye-Cung menjublak, ia tidak berdaya. Tetapi jalan keluar itu pastinya ada, sebab jikalau tidak bagaimana iblis tua itu bisa meloloskan diri. Mungkin sesudah si siluman tengkorak itu keluar, ia menutup kembali jalan keluarnya, atau ia bikin rusak pesawat rahasianya. Yo-Ci Ye-Cung yang ingin keluar dari tempat itu sesungguhnya tidak mudah. Betapapun kuatnya tenaga manusia, juga tidak akan mampu menggempur gunung. Jika lauseng waktu berlalu lebih lama lagi, mau tidak mau Yo-Ci Ye-Cung pasti akan mati terkurung dalam goa tersebut. Yo-Ci Ye-Cung tenangkan pikirannya sedapat mungkin, ia asah otaknya untuk mencari jalan keluar. Ia mengharapkan dapat menemukan apa-apa, tetapi akhirnya ia kecewa. Ia sudah mirabah hampir ke seluruh dinding yang ada di sekitar goa tersebut, tapi ia tidak dapatkan tanda yang mencurigakan ia telah memastikan bahwa jalan keluar pasti dikuasai oleh pesawat rahasia. Tetapi saat itu ia tidak dapat menemukan di mana adanya pesawat rahasia tersebut. Di dalam goa itu keadaannya gelap gulita. Ia tidak tahu saat itu sudah jam berapa tetapi jika dihitung dari mula-mula ia masuk tadi mulut goa sampai sekarang mungkin sudah mendekati pagi hari saat itu. Entah berapa lama lagi telah berlalu ia tetap masih belum mendapatkan jalan keluar. Dalam keadaan sengit, ia lantas kumpulkan kekuatan di kedua belah tangannya, lalu main gempur dinding di sekitarnya. Gempuran itu hebat sekali, sampai batu berserakan di tanah. Tetapi hasilnya, hanya membuang tenaga secara cuma saja. Rasa lapar dan haus mulai menyerang dirinya saat itu ia hanya merasakan mulutnya haus, perutnya lapar. Tetapi dalam goa itu, di mana bisa mendapatkan air setetes air pun tidak bisa didapatkan. Dalam keadaan demikian itu, rasa lapar dan haus itu dirasakan makin menjadi. Agaknya semenit pun tidak sanggup lagi untuk menahan rasa haus dan laparnya. Apakah aku Yo Chie Cong harus binasa di tempat ini? Apakah aku akan mati konyol? Tidak-tidak aku tidak boleh mati aku masih harus melaksanakan tugasku, demikian Yo Chie Cong berkata pada dirinya sendiri. Memikir demikian, ia lantas berduduk dalam keadaan lesu, badannya menyender. Rasa haus dan lapar masih sanggup diterimanya, tetapi rasa penasaran dalam hatinya belum mampu menyelesaikan tugasnya, membuat ia seperti tengah berada di tengah lautan api. Perlahan ia mulai putus asa sekalipun ia mempunyai kepandayan luar biasa, dalam keadaan demikian, apa yang dapat diperbuatnya? Memikir begitu, Yo Chie Cong dengan tanpa merasa sudah meloloskan benda kecil yang dikalungkan di lehernya yaitu liong kuatnya. Dengan tangan gemetaran ia memainkan sejenak benda kecil itu, air matanya mengalir bercucuran. Ia masih ingat jelas, berkali ia telah diberitahukan oleh suhunya, bahwa benda kecil yang dikalungkan lehernya itu mempunyai hubungan rapat dengan asal-usulnya, maka gurunya telah menyuruhnya menyimpan benda itu baik selelah menemukan pasangannya yang dinamakan Hang Kuat itulah saatnya baginya untuk mengetahui asal-usul dirinya. Pesanan gurunya itu agaknya masih seperti berkumandang di dalam telinganya. Tetapi sekarang, ia akan binasa secara penasaran bagaimana ia bisa menemukan Hang Kuat. Dan, liong kuat itu, yang merupakan tanda pengenal satunya bagi dirinya, juga akan lenyap bersama dengan dirinya. Teka teki mengenai asal-usulnya, akan merupakan teka teki yang tidak akan terbongkar ucenuk selamanya. Lui Bok Tong, jika aku masih diberi kesempatan untuk hidup terus, aku pasti akan hancur leburkan dirimu dengan sangat gemas ya berkata sendirian. Akan tetapi, lain suara dari lubuk hatinya, agaknya telah memberitahukan padanya, Yo Chie Cong, kau tidak akan dapat melakukan semua itu. Kau tidak dapat keluar dari goa-goa ini untuk selamanya semua dendam sakit hatimu akan ikut terkubur di sini bersama kau. Putus asa seolah juga ular yang sangat berbisa memagut mangsanya selalu menggoda hatinya. Ia tidak takut mati, karena ia sudah pernah dua kali mengalami kematian. Pertama kali ketika ia berada di tempatnya danau naga, binasa di bawah telapak tangannya iblis wajah singa, kedua kalinya binasa di tangannya lihat yang lokoai di citlipeng di dalam badannya ada khasiat mustika guliong kau, maka ia dapat hidup kembali setelah mati. Kali ini mangkin untuk ketiga kalinya ia akan mati. Ia telah terkurung di dalam goa, sehingga harapan untuk hidup boleh dikata hampir tidak ada sama sekali. Ia hanya merasa bahwa sekarang ini ia masih belum boleh mati. Jika ia mati sebelum menyelesaikan semua tugas yang diberikan suhunya, ia akan mati dengan metu, tidak bisa meram, dan rohnya akan terus gentayangan. Setelah dengan tidak merasa ia mencium benda kecil yong kuat itu lalu dilakukan lagi dengan rapih di lehernya. Pada saat itu dengan tidak sadar jari tangannya telah menyentuh dua potong kayu wasiat ou bok polok cin kuat dan cin kai. Dengan cepat ia lantas mengeluarkan kayu itu kedua-duanya. Kebiasaannya seorang yang gemar mejakinkan ilmu silat, telah membuat ia dengan sendirinya tertarik untuk memeriksa arti tulisannya yang tertera dalam potongan kayu itu. Meskipun dalam keadaan gelap gulita, ia mau mencoba juga kerahkan seluruh perhatiannya dan dengan matanya yang tajam ia telah berhasil dapat melihat tulisan yang tertera di atas pecoongan kayu kecil itu. Pertama-tama yang dapat dibacanya ialah nama dari ilmu tipu serangan yang masing-masing dinamakan Lui Keng Tian Tei Tei, geledek mengejutkan langit dan bumi, Lalalip Chiang Tu Liyong, dengan telapakan tangan membunuh naga, seterusnya, Chiuhang Lok Yap, daun runtuh tertiup angin musim merontok, Lo Hei Hang Po, badai gelombang lautan, dan Kian Kun Sit Sok, langit dan bumi bergoncang. Di bawahnya setiap nama tipu serangan, dijelaskan juga empat patah tulisan hapalannya. Tat kata Yo Chi Ye Cong membaca tulisan itu, bukan saja terlalu dalam artinya, tetapi juga aneh luar biasa. Ia membaca terus, sampai sepuluh kali lebih, tetapi sedikit pun belum menemukan artinya. Oleh karena perasaannya tertarik oleh serangan yang aneh itu, telah membuatnya untuk sementara melupakan penderitaan yang dirasakan saat itu. Cepat ia memeriksa lagi sepotong Ong Bok Polok Cinkai yang lainnya, mula-mula seluruh pikirannya dipusatkan pada tipu serangan yang pertama, yang disebut Klui Keng Tian Tei E. Sesudah dicocokkan satu dengan yang lainnya, agaknya ia mulai sedikit paham. Ia lalu mengerjakan keras otaknya untuk memecahkan lebih dalam arti dalam setiap perkataan dari apa yang tertulis itu, makin dipikir ia makin merasa bahwa tipu serangan Lui Eng Tian Tei E itu, kebalik anehnya, maupun kekuatan semua merupakan tipu serangan yang tidak ada tandingannya. Tiga jam kemudian, Yo Chi Ye Cong kelihatan mulai kegirangan ia lompat bangun dan dengan tidak berhentinya terus ia meyakinkan penemuannya yang baru itu kembali setelah dua jam berlalu lagi. Yo Chi Ye Cong lantas berseru dengan perasaan girang, benar seharusnya begini ini benar-benar merupakan suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Sampai pada saat itu, ia baru sadar bahwa ia sendiri meskipun sudah beberapa kali menemukan penemuan ajaib, mendapatkan kekuatan jasmani yang sangat hebat, tetapi jika tidak ditambah lagi atau diperlengkapi lagi dengan ilmu Woh Voxin Kang, itu ilmu silat yang sudah lama menghilang dan merupakan ilmu silat yang sudah tidak ada taranya dalam rimba persilatan, benar-benar masih belum boleh dikatakan cukup untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, ilmu silat yang tidak ada taranya itu juga hanya seorang yang seperti Yo Chi Ye Cong inilah yang mempunyai tenaga yang lebih tenaga manusia biasa, yang dapat menggunakan dan dapat menarik manfaatnya. Baru jurus pertama saja Yo Chi Ye Cong dalam beberapa jam itu telah mendapatkan hasil yang tidak ternilai harganya. Dengan ilmu yang sudah dimilikinya, sepertikan Goan Chin Chao dan Liang Hek Chin Goan, dua macam ilmu tenaga dalam yang sudah tidak ada taranya, diperlengkapi lagi dengan ilmu Woh Voxin Kang. Kekuatannya yang akan menggetarkan seluruh dunia rimba persilatan. Yo Chi Ye Cong boleh dikata sudah lupa pada saat itu ia sedang berada di mana ia sudah lupa pada rasa lapar dan hausnya serta lelahnya. Badannya mendadak melesat lima tombak lebih, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, ia hendak mencoba ilmu serangan Lui Keng Tian Tae sebetulnya sampai di mana hebatnya. Ketika dua tangannya bergerak sebentar kemudian timbul reaksi yang sangat aneh. Ia tujukan serangan itu ke bawah tanah. Suatu suara seperti gunung rubuh yang gemuruhnya terdengar hebat. Tiba-tiba, ketika kekuatan serangan tersebut mengempur lapisan di bawah tanah dalam goa itu, mendadak keluar suara ledakan yang sangat hebat, sehingga batu pada berhamburan. Seluruh goa tergoncang hebat. Suara ledakan itu mengema dari empat penjuru dinding, membuat Tio Cie Cong merasakan telinganya sakit, sedangkan badannya telah terpental mundur dan mementur dinding goa-wa. Ia merasakan sekujur badannya sakit, matanya berkunang. Ia mengira bahwa atas goa itu sudah digempur rubuh olehnya. Bukankah itu berarti ia menguruk mati dirinya sendiri? Setelah pikirannya tenang kembali, matanya celigukan melihat keadaan di seputarnya. Tiba-tiba ia menjadi kegirangan dengan tidak terasa telah berseru, aku bisa hidup terus. Kiranya tepat di bawah tanah dalam goa itu, ternyata adalah pintu goa yang tebalnya lima kaki. Pantas saja tadi ketika digempur oleh Tio Cie Cong, suaranya begitu keras dan sekarang pintu itu telah terbuka sebab batunya telah hancur berkeping. Sinar terang mulai kelihatan menyorot masuk dari lubang yang terbuka itu. Tio Cie Cong setelah menyimpan baik dua potong kayu wasiatnya, segera melesat keluar dari lubang pintu goa itu. Baru saja meninggalkan pintu goa mendadak. Dirasakan ada perubahan pada dirinya badannya ternyata seperti terapung di tengah udara, sedangkan di bawahnya terdapat suatu jurang yang tidak kelihatan dasarnya. Kiranya mulut goa itu telah dibuka di samping gunung. Tio Cie Cong yang belum tahu keadaannya, ia masih mengira berada di tanah di atas, maka dengan tidak pikir lagi lantas melesat keluar sudah barang tentu kakinya tidak dapat menginjak tanah, sebaliknya terapung di tengah udara. Keringat dinginnya lantas mulai keluar. Untung dia mempunyai ilmu silat tinggi. Di tengah udara ia kerahkan seluruh kepandayanya, ia tiba-tiba membelokkan arahnya dan kembali turun di atasnya sebuah bukit. Bukit itu meski keadaannya sangat berbahaya, tetapi di matanya seorang sebagai Yo Cie Cong, dianggapnya tidak beda dari tanah datar. Dengan meminjam tanah yang tidak rata di atas bukit itu, untuk menotolkan kakinya, seolah burung Garuda itu mengapung tinggi lagi ke atas. Hanya dengan beberapa kali gerakan saja ia sudah berada di atas puncak gunung. Setelah melalui beberapa gunung, ia menemukan jalan raya kembali. Ketika ia melihat keadaan cuaca, ternyata hari sudah pagi di hari ketiga. Yo Cie Cong coba menghitung waktunya. Hendak mengadakan pertemuan di gunung Hoasan. Ternyata sudah semakin dekat. Di hari kelima pada malam harinya ia harus sudah berada di tempat Bong Goat Peng di belakangnya puncak gunung Hoasan, untuk menepati janjinya. Ia tidak ada kesempatan lagi untuk memikirkan soal loobok-polok. Ia terus lari turun gunung dan melanjutkan jalannya lagi melalui jalan raya. Di rumahnya seorang petani, di dekat jalan raya ia coba numpang minta makan. Setelah tangsel kenyang perutnya, ia terus melanjutkan perjalanannya ke Sansi. Hari itu, selewatnya tengah hari Yo Cie Cong sudah tiba di daerah Main Coan Kokan yang merupakan perbatasan antara Sansi dan Imlem. Ia hitung waktunya. Ternyata masih mempunyai cukup waktu untuk menepati janjinya, maka dengan tindakan perlahan ia memasuki daerah kota. Ia ingin mencari sebuah rumah makan untuk tangsal perut, sekalian mencari tempat untuk tempat menginap untuk melepas lelah selama beberapa hari ini. Dua jalanan besar sudah dilaluinya, tetapi masih belum juga berhasil menemukan rumah makan yang cocok untuknya semua rumah makan yang ditemukan, kalau tidak terlalu ramai, tentu terlalu kotor. Selagi ia hendak membeluk ke lain jalanan di antara orang yang berjalan tiba-tiba dilihatnya ada berkelebat satu bayangan merah yang dari belakangnya kelihatan seperti ia sudah kenal betul dengan potongan tubuhnya. Hatinya tergerak dan segera menyusul bayangan merah tadi. Bayangan merah itu sebentar kelihatan sebentar menghilang di antaranya ramainya orang berjalan, sebab saat itu kebetulan adalah hari pasaran, sehingga banyak orang dari perbagai desa yang masuk ke dalam kota untuk berbelanya, maka jalanan besar di atas kota kelihatan ramai sekali. Untuk mencegah jangan sampai menimbulkan onar di jalan besar, Yo Chie Cong terpaksa menguntik dengan sabar. Setelah melalui lagi beberapa jalanan orang yang berjalan kelihatan semakin sedikit, Yo Chie Cong lalu mempercepat gerakan kakinya, tetapi orang berbaju merah itu seolah mempunyai metu di belakangnya, ia juga mempercepat jalannya. Sebentar saja ia sudah berada di atas jalan raja di luar kota. Kedua orang terpisah tidak sampai 10 tombak jauhnya. Yo Chie Cong sudah dapat mengenali bahwa orang berbaju merah itu adalah wanita aneh yang memakai baju merah di akedok merah yang sedang dicarinya. Sebab potongan badan dari perempuan itu mirip benar dengan siang kean kiaw itu belum lama munculnya di dunia Kang Ong. Terjadi peristiwa terbunuhnya Chin Dianyima ketua dari perkumpulan Pek Leng Hwe, maka Yo Chie Cong bertambah kecurigaannya bahwa wanita aneh ini mungkin sekali adalah siang kean kiaw yang pernah bersumpah akan sehidup sejiwa dengan dia. Tetapi mengapa wanita itu ketika mula-mula bertemu tidak mau mengenali padanya, seolah merasa asing satu dengan lainnya? Itulah yang membuat ia tidak habis pikir. Apakah siang kean kiaw sudah berubah hatinya? Rasanya tidak mungkin-mungkin ia mempunyai kesulitan dalam hatinya sehingga untuk sementara tidak mau memperlihatkan wajah aslinya. Tetapi kesulitan macam apakah sebetulnya? Biar bagaimana juga aku harus dapat membuka tabirnya. Demikianlah setelah Yo Chie Cong mengambil keputusan, badannya lantas lompat melesat, sampai kira-kira terpisah dua tombak di belakangnya perempuan itu. Wanita itu mendadak putar balik tubuhnya ia berhenti di tengah jalan. Yo Chie Cong terperanjat, ia juga lantas berhenti. Setelah saling berhadapan kedua orang itu Yo Chie Cong merasa bahna wanita itu kecuali bagian mukanya yang tertutup. Seluruh badannya dari atas sampai ke bawah tidak ada sebagian juga yang tidak mirip dengan siang kean kiaw, maka itu hampir saja Yo Chie Cong berseru memanggil namanya. Wanita berkedok merah itu setelah berdiri tertegun sejenak, mendadak berkata dengan suara ketus, kau ini mengapa tidak tahu aturan, terus mengejar-ngejar aku? Yo Chie Cong mendengar suara itu, seperti tidak asing lagi baginya, tetapi juga tidak mirip dengan suaranya siang kean kiaw, maka untuk sesaat lamanya ia tidak mampu menjawab. Eee, apakah kau orang gagu siapa yang gagu? Kenapa kau tidak jawab pertanyaanku? Pertanyaan apa? Apa sebabnya kau terus mengejar aku? Di atas jalan raja, siapa saja toh boleh berjalan? Dengan alasan apa kau kata aku mengejar kau? HMM, apakah kau kira nonamu gampang kau permain kan? Ku beritahukan padamu jikalau kau tahu gelagat, lebih baik kau lekas enyah dari sini jikalau tidak. Tanda petik. Bagaimana? Nonamu hari ini akan memberi hajaran padamu. Wajah Yo Chie Cong lantas berubah, ia berkata dengan suara dingin, kau hendak menghajar aku? Ha, ha. Orang lain boleh takuti kau pemilik golok mau tetapi buat nonamu, tidak. Yo Chie Cong kaget mendengar jawaban itu, dengan tidak sadar sudah mundur satu tindak. Dalam hatinya pun ia lantas berpikir, heran sungguh kenapa ia tahu aku ini pemilik golok maut? Akan tetapi, ucapannya nona itu membuat ia tidak sanggup menahan rasa sabarnya, maka ia lantas menyahut, perkataan nona ini apa artinya? Apa artinya? Aku tanya kau, apa sebabnya kau mengejar aku? Yo Chie Cong berpikir, apa tidak baik aku menggunakan perkataannya untuk menyelidiki dirinya? Aku toh tidak bisa, oleh karena suaranya tidak mirip lantas pungkiri anggapanku setidaknya aku harus tahu asal-usulnya. Setelah berpikir demikian, ia lalu mulai berkata dengan suara sabar, sebab, sebab, kau mirip dengan seseorang. Kau toh tidak bisa melihat wajah hasliku? Bagaimana kau tahu aku mirip dengan orang yang kau maksud kau titik? Dari bentuk dan potongan nona, nampaknya memang mirip sekali dengan dia, mirip dengan siapa? Seorang yang tidak dapat ku lupakan seumur hidupku oleh karena dia, aku lalui dalam penderitaan. Wanita berkedok itu dadanya agak bergetar. Yo Chie Chong yang mengawasi dengan matanya yang tajam, dapat mengetahui perubahan si nona. Orang itu siapa namanya? Ia bernama siang kuan kiao yang suka sekali memakai pakaian warna merah seperti nona, Yo Chie Chong sehabis mengucapkan perkataannya, matanya terus ditujukan ke arah wanita tersebut untuk mengetahui reaksinya. Benar saja, badannya wanita itu tergetar, maka dalam hatinya lantas berpikir, apa tidak bisa jadi ia sengaja merubah nada suaranya supaya aku tidak dapat mengenalinya lagi? Tetapi kenapa begitu? Wanita berkedok itu setelah berdiam sesaat lamanya baru berkata di mana adanya wanita yang kau katakan itu? Dia telah mendapat kecelakaan di lautan Lemhei, sampai sekarang aku masih belum tahu mati hidupnya. Apa dia ada harganya sampai kau menderita seumur hidup sudah tentu? Haha bohong omong kosong dengan wajah dan kepandayanmu, apa kau tidak bisa dapatkan lain wanita? Hatiku hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itu cucunya pengai linglung, nona utai heng, kau toh tidak bisa pungkir tidak cintakan padanya? Yo Chie Chong kembali dibikin terheran. Mengapa urusan pribadinya sendiri dapat diketahui dengan jelas oleh nona berkedok merah ini? Bolehkah nona beritahukan padaku nama nona yang mulia? Tidak ada perlunya, jikalau aku ingin tahu. Aku tidak akan beritahukan padamu. Yo Chie Chong tergoncang pikirannya. Mendadak ia berseru, kau sendiri adik ya wanita berkedok itu mundur setindak dan berkata dengan suara bengis, siapa ada adik? Kiawamu. Adik Kiaw, kau boleh tidak perdulikan aku lagi, tetapi kau harus beritahukan apa sebabnya kalau kau mengacobelo lagi jangan salahkan nonamu nanti turun tangan dan tidak akan. Kenal kasehan lagi. Adik Kiaw, kau tidak perlu main sandiwara lagi sejak hari itu, untuk pertama kali aku melihat kau, aku lantas. Aku beritahukan lagi padamu, kau jangan omong yang tidak. Peristiwa Chin Bienio yang mati di penggal kepalanya di waktu malam kau toh tidak bisa pungkir bahwa ini adalah perbuatanmu. Sekali lagi ku katakan, aku bukannya adik Kiawamu, apa benar bukan? Bukan. Kalau begitu, kau ini siapa hal ini tidak perlu kau cari tahu. Kalau begitu, harap nona suka buka kedokmu, mau apa? Jikalau terbukti ucapan nona tidak bohong, aku segera akan pergi, tidak bisa. Kalau begitu, terpaka'a aku berlaku kurang ajar. Wanita berkedok itu kembali mundur satu tindak badannya yang langsing kelihatan gemetar. Yu Chie Chong yang menjaksikan itu semua telah membenarkan dugaannya, maka ia lantas maju menghampiri tiga tindak. Kau mau apa? Aku selamanya akan berbuat seperti apa yang aku ucapkan. Aku inginkan bukti betul apa tidak kau ada wanita yang sedang aku cari. Kau berani kenapa tidak? Sehabis berkata, dengan cepat ia sudah berada di sampingnya wanita itu. Ia turun tangan cepat menyambar kedoknya yang merah, tetapi wanita itu dengan kelincahan dan kegesitannya yang luar biasa sudah melesat ke samping mengegos, kemudian dengan balikan tangannya melancarkan satu serangan. Jangan dikira bahwa serangan yang dilancarkan secara senaknya saja itu lemah, ternyata serangan itu mengandung kekuatan yang maha hebat. Ketika menyambar tempat kosong, Yo Chie Congdiam juga merasa terkejut saat itu angin kuat sudah menyambar datang ke arahnya. Untung ia mempunyai kepandayan yang sangat luar biasa. Dengan caranya yang indah sekali ia berhasil menghindarkan serangan tersebut, kemudian balikan badannya lagi, tangannya kembali menyambar kedoknya sindona. Wanita berkedok merah itu tiba-tiba melesat tinggi secepat kilat, kemudian lan memutar, dengan gaya seperti alat menyambar ayam melayang turun menyambar kepalanya Yo Chie Cong. Yo Chie Congdiam ketawa dingin dengan cepat ia sudah menghilang seperti setan. Wanita itu ketika tidak berhasil menyambar kepalanya Yo Chie Congdiam, badannya melesat lagi ke atas. Ia melihat Yo Chie Congdiam sudah berada di tempat satu tombak lebih jauhnya, maka ia lantas sulurkan kedua tangannya, di tengah udara kelihatan sepuluh jari dari kedua tangannya itu dikepal dan dibuka dari situ mendadak meluncur keluar sambaran angin yang sangat tajam, yang terus menyambar ke arah golok maut. Yo Chie Congdiam sudah menduga betul bahwa ia adalah siang kong kiaw, kekasihnya yang mendapat kecelakaan di lautan Lemhei, maka ia tentu tidak berani turun tangan sungguh supaya jangan salah tangan mencelakakannya. Dan kini, ketika mendapat serangan angin hebat yang keluar dari jarinya Sinona, kembali ia menggunakan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya, dengan cepat meluputkan diri dari serangan hebat tersebut. Tetapi kepandayan wanita itu benar-benar luar biasa tingginya. Kekuatan angin yang keluar dari sepuluh jari tangannya ternyata hebat sekali jika Law Yo Chie Congdiam tidak mempunyai kepandayan ilmu yang dapat mengelakkan serangan itu, mungkin akan rubuh di tangannya. Wanita kedok merah itu ketika mengetahui bahwa serangannya yang hebat itu mengenakan tempat kosong, badannya lantas meluncur turun ke bumi, kemudian memutar kedua tangannya, sehingga terlihat seperti banyak bayangan yang dengan secara aneh terus menyerang Yo Chie Cong. Sampai sembilan jurus berturut semuanya itu dengan secara beruntun. Ia telah melancarkan 27 kali serangannya. Dengan mengandalkan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya Yo Chie Cong berhasil menghindarkan setiap serangan dari wanita berkedok kain merah itu. Tapi setelah mendapat serangan hebat demikian rupa, ia lantas mengambil keputusan untuk melayani benar-benar. Maka selanjutnya, tangan kanannya lantas terayun dengan disertai tujuh bagian kekuatannya. Hawa merah dan putih meluncur keluar dari tangannya dibarengi dengan meluncurkan kekuatan yang sangat dasyat ke arah lawannya. Wanita berkedok kain merah itu diam kertak gigi, kakinya lalu memasang kuda yang kuat. Ia juga mengeluarkan serangan berat untuk menyambuti serangan Yo Chie Cong. Dua macam kekuatan yang saling beradu telah menimbulkan suara bentakan hebat. Kedua orang yang mengadu kekuatan itu pada mundur setindak. ILM Uliang Kek Chin Goan Yo Chie Cong yang dikeluarkan dengan kekuatan tujuh bagian, ternyata masih belum mampu melenyapkan kekuatan serangan pihak lawan, bahkan ia sendiri sudah dibikin terpental mundur sampai satu tindak sudah barang tentu ia merasa terheran. Tetapi oleh karenanya juga, maka timbulah kegusaran dan perasaan tidak mau mengalahnya. Ia lantas berkata dengan suara nyaring, coba sambuti sekali lagi. Ucapannya itu dibarengi oleh meluncurnya kekuatan yang kedua. Tetapi kali ini ia menggunakan kekuatan sepenuhnya. Wanita berkedok kain merah itu agaknya juga sudah menggunakan tenaga sepenuhnya untuk menyambuti serangan Yo Chie Cong. Kembali terdengar suara benturan keras. Tetapi kali ini, kekuatan tenaga dalam yang keluar dari tangannya wanita berkedok kain merah telah dibikin lenyap sembilan bagian oleh ilmu serangannya Yo Chie Cong. Maka kesudahannya, Yo Chie Cong hanya kelihatan bergoyang badannya sebentar, tetapi wanita baju merah itu terdorong mundur dua tindak. Sungguh hebat. Demikian terdengar suara yang keluar dari mulutnya wanita berkedok kain merah itu yang kemudian lantas melancarkan serangannya lagi ke arah Yo Chie Cong. Serangan yang dilakukan oleh wanita itu, baik dilihat dari sudutnya, maupun dilihat dari tempat yang diarahnya, semuanya merupakan serangan yang aneh luar biasa dan sangat berlainan dari kebiasaan serangan orang-orang rimba persilatan sehingga membuat lawannya, merasa ripuh dan tidak tahu bagian mana yang harus dijaga. Yo Chie Cong terkejut bukan kepalang ia tetap menggunakan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya, seolah lakunya hantu ia melesat sampai lima kaki jauhnya, sedang kaki tangan kanannya dengan tanpa sadar lantas balas menyerang dengan menggunakan kekuatan sepenuh tenaganya. Semua gerakan itu dilakukannya secara cepat luar biasa, sehingga membuat lawannya tidak mendapat kesempatan untuk menyambuti sarangannya. Ketika wanita berkedok kain merah tadi setelah melancarkan serangannya dan mendadak kehilangan orang yang diserangnya, mengetahui keadaan tidak beres, tetapi sebelum memikirkan bagaimana caranya harus bertindak, kekuatan hebat sudah mengancam dirinya. Maka segala daya upaya untuk menyingkirkan serangan tersebut sudah terlambat. Sebagai kesudahannya, hanya terdengar suara jeritan nyaring, satu bayangan merah tampak terpental sejauh tiga tombak yang kemudian jatuh rubuh di tanah. Yo Chie Cong diam lantas mengeluh, celaka. Kau berani melukai Kiong Cuku kemudian disusul oleh sambaran kekuatan angin yang sangat hebat menyerang padanya. Yo Chie Cong karena menuruti hawa nafsunya, telah melukai pihak lawannya. Ia sangat khawatir apabila lawan itu benar-benar siang kean kia wadanya, maka kejadian ini tentu sangat sulit baginya untuk membereskan seketika itu hatinya dirasakan sangat kalut. Dalam keadaan demikian, ia telah terkena serangan orang tadi dengan telak. Ia lalu keluarkan suara seruan tertahan, badannya hampir saja terpukul rubuh. Oleh karena dalam dirinya Yo Chie Cong ada ilmunya Liang Kek Chin Goan yang melindungi ilmu itu jika mendapat serangan dari luar, lantas kelihatan hal siatnya, secara reftek. Maka meski mendapat serangan secara tiba-tiba, juga sukar untuk dapat melukai dirinya jika tidak adanya ilmu tersebut, meski tidak membuat dia binasa terkena serangan orang tadi, setidaknya juga tentu akan terluka parah. Ketika ia membuka lebar kedua matanya, dilihatnya seorang wanita tua yang jelek wajahnya berdiri di hadapannya, kira-kira dua tombak lebih jauhnya. Dengan sorot matanya yang tajam nenek itu mengawasi Yo Chie Cong. Ucapan si nenek yang mengatakan kau berani melukai Kiong Cuku telah dapat didengar sepatah demi sepatah oleh Yo Chie Cong dengan tegas, maka hatinya lantas berpikir, kalau begitu, apa ia benar-benar bukannya adik Kiau. Tetapi nenek ini dari golongan mana? Kenapa kekuatannya begitu tinggi titik? Pada saat itu wanita berkedok kain merah itu kelihatan sudah siuman kembali dan lantas kembali dan lantas bangun berdiri dengan keadaan terhuyung. Nenek itu cepat membimbing dirinya, lalu berkata dengan suara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Kiong Cuku, apa Kiong Cuku terluka berat? Biarlah aku nanti bunuh bocah ini untuk melampiaskan kemendungkolanmu. Ketika mendengar perkataan nenek itu, diam Yo Chie Cong sudah bersiap siaga. Selagi hendak membuka mulutnya, wanita berkedok kain merah itu sudah berkata sambil gelengkan tangannya, Sudahlah, mari kita pergi. Dalam hatinya Yo Chie Cong merasa tidak enak tetapi sebagai seorang pemuda berada tinggi, ia tidak mau menyatakan penyesalannya, ia tidak mau meminta maaf, hanya semua itu dilukiskan di wajahnya saja. Nenek itu lantas berkata sambil delikan matanya, Kiong Cuku, apa artinya ini? Apa, Bibi Chin, hal ini lain waktu kita bicarakan lagi. Nenek tua itu yang dipanggil Bibi Chin tadi lantas berkata pula, Kiong Cuku, bagaimana, kau bisa berbuat begitu? Biarkan sajalah dulu. Apakah sudah tidak perdulikan nama baiknya kita orang-orang dari Pek Soa Kiong? Ah wanita berkedok kain merah yang dipanggil Kiong Cuku itu hanya menghela nafas sebagai jawaban suara. Alahan nafasnya itu membuat tercengang hatinya Yo Chie Cong. Ia tidak tahu apa sebabnya wanita itu mengolah nafas, bahkan kelihatannya seperti mengandung banyak kesedihan. Di dalam hatinya, Yo Chie Cong saat itu berpikir kiranya ia adalah putri dari Pek Soa Kiong dari golongan Lam Hei Pei. Entah apa perlunya ia datang ke daerah Tionggoan? Lam Hei Pei memiliki kepandainya yang tersendiri hampir setiap generasi terus mengeluarkan seorang yang terkuat dengan kepandainya yang aneh. Cuma serangan si nenek itu tadi saja kelihatannya tidak boleh dipandang ringan. Kiong Cuku. Demikian terdengar pula suaranya si nenek Chin. Bibi Chin, sudahlah. Paling-paling kita urus kerjaan kita lebih dulu. Orang tua yang disebut Bibi Chin itu dengan terpaksa anggukan kepalanya, kemudian berkata pula, Kiong Cuku, apakah kau kira Gou Chee Chin itu bisa memenuhi permintaan kita? Bisa saja, kabarnya dia adalah seorang tabib yang berhati mulia. Ketika mendengar pembicaraan mereka berdua yang menyebut-nyebut nama Gou Chee Chin, hatinya Yo Chie Cong lantas bercekak. Bukankah Gou Chee Chin itu juga merupakan penolong besarnya? 20 tahun berselang ketika Kam Lopang dibasmi oleh musuhnya, hampir semua orangnya terbunuh habis. Pangcu-nya, yaitu Yo Chin Hoan, dengan tongcu-nya Cek Kun dan Ciu Hian Tu, dalam keadaan sudah tidak utuh anggota badannya, pingsan di antara timpukan bangkai manusia, sesudah musuhnya semua berlalu. Gou Chee Chin yang kebetulan lewat di situ ketika hendak mencari obatan, ketika melihat bangkai manusia berserakan di tanah, ia coba memeriksa satu persatu. Ia hanya dapatkan tiga orang yang nadinya masih bergerak sebagai seorang tabib pandai yang berhati mulia, ia terus memberi pertolongan kepada tiga orang yang sudah bercacat itu dari tangannya malaikat tel maut. Meskipun Yo Chin Hoan bertiga pada 30 tahun kemudian kembali terbunuh di tangannya iblis rambut merah, tetapi Yo Chin Hoan sudah menghasilkan atau menurunkan seorang kuat yang berupa Yo Chi Ye Chong, orang yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut untuk melanjutkan usahanya menuntut balas. Semua kejadian itu masih tergores dalam sekali dalam lubuk hatinya Yo Chi Ye Chong setiap saat ia memikirkan bagaimana harus mencari tabib budiman itu untuk membalas budinya, tetapi tabib yang sangat mulia itu sudah lama menghilang dari dunia Kang O, maka usahanya untuk mencarinya selalu tersiasia saja. Dan kini, kedua wanita itu mendadak mi nyebut nama Go Chi Ye Jin, maka dalam kagetnya ia tidak tahu maksudnya wanita berkedok kain merah itu hendak mencari tabib budiman itu. Diam ia berpikir, kenapa aku tidak menguntit mereka supaya aku tahu kediamannya Go Chi Ye Jin dan lain waktu supaya bisa mengunjunginya untuk membalas budinya? Lain dari itu, supaya aku juga bisa mengetahui bahwa orang-orang Pek Soa Kiong dari golongan LEMHP ini mau minta apa daripadanya jika mereka mengandung maksud tidak baik terhadap dirinya tabib mulia itu, aku juga bisa lantas turun tangan untuk memberi bantuan. Nenek tua itu kelihatan mengawasi Yo Chi Ye Chong dengan mata mendelik, lalu berkata pula kepada Kiong Chu-nya, Kiong Chu, kalau begitu, bukankah akan membuat bocah ini menganggap bahwa LEMHP sudah tidak ada orangnya lagi? Soal ini lain waktu kita bicarakan lagi. Kalau Kiong Chu tetap berpikiran Beg Tu, hari ini terlalu enak sekali buat bocah ini. Yo Chi Ye Chong yang mendengar percakapan kedua orang itu, lantas keluarkan suara di hidung. Si nenek Chin kembali delikan matanya sembari membentak, Bocah, apa kau merasa bangga? Haha percuma saja kau hidup sudah sampai begitu tua kau masih belum tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Haha, kau berani memberi nasihat pada nenekmu? Ketika mendengar perkataan nenekmu, wanita berkedok kain merah itu lantas ketawa geli, Kemudian berkata, Bibi Chin apakah sudah pernah dengar bahwa di Tiong Goan sudah muncul satu bintang malaikat yang dijuluki pemilik golok maut? Pertama kali aku menginjak bumi Tiong Goan, aku sudah lantas dengar orang pada mengatakan malaikat tel maut itu. Memangnya kenapa? Itulah dia orangnya. Si nenek itu dalam kagetnya lantas mundur satu tindak. Agaknya ia masih tidak mempercaya, benarkah? Kalau kau tidak percaya, boleh tanya sendiri. Setelah berpikir sejenak, nenek itu lalu berkata pada Yo Chie Chong dengan suara kasar, Apa benarkah ini pemilik golok maut yang menggetarkan dunia rimba persilatan daerah Tiong Goan? Yo Chie Chong yang semula mengira bahwa wanita berkedok kain merah itu adalah siang kean kiaw, kekasihnya yang dirindukan siang hari malam terus, mulanya ia mengambil sikap mengalah sekarang, setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah orang dari golongan Lam Hai. Maka sikapnya sudah tidak begitu lunak lagi. Ketika ia mendengar pertanyaan si nenek wajahnya kelihatan semakin dingin, lalu balas menanya dengan suara ketus, Kalau ia, bagaimana? Tidak peduli kau dia atau bukan, aku syok hun siang go ching hang lan tidak akan pandangkah sama sekali. Yo Chie Chong sekarang baru tahu bahwa nenek yang sangat jelek di mukanya ini ternyata adalah seorang kuat nomor satu di bawahnya ketua dari golongan Lam Hai Pei. Pantas suaranya begitu galak dan sikapnya begitu jumawa. Seketika itu ia lantas menjawab sambil ketawa dingin, kau syok hun siang go. Boleh saja menjagoi di daerah Lam Hai. Tetapi, bagiku tidak ada artinya. Kau anggap dirimu sudah cukup hebat? HMMM. Aku pemilik golok maut ingin belajar kenal. Chin Shou alandelikan matanya, ia sudah hendak turun tangan, tetapi kembali dicegat oleh wanita berkedok kain merah. Katanya, Bibi Chin, marilah kita pergi. Kita urus kepentingan kita dulu suhu sedang menantikan kedatangan kita, bukan? Tetapi bocah ini. Kau tidak usah khawatir. Ada satu hari dia nanti pasti akan datang sendiri mencari kita. Perkataan wanita berkedok kain merah ini bukan saja membuat Yo Chie Chong heran tetapi si nenek Chin Hang Lan sendiri juga tidak habis mengerti. Apa sebabnya dikatakan Yo Chie Chong sendiri akan mencari mereka? Apa ucapan Kiong Chu ini benar? Di kemudian hari kau nanti akan buktikan sendiri. Mari kita pergi. Wanita berkedok kain merah itu setelah berkata lebih dulu bergerak meninggalkan tempat tersebut. Nenek Chin kembali delikan matanya mengawasi Yo Chie Chong baru mencusul majikannya. Yo Chie Chong setelah ditinggalkan oleh mereka, hatinya kembali dirasakan kosong melompong. Harapannya semula yang dikiranya telah menemukan kembali kekasihnya, kini telah ludes. Wanita berkedok kain merah itu terang bukannya siang kean kiau. Ini suatu bukti bahwa siang kean kiau benar-benar sudah terbenam dalam lautan Lam Hai. Tetapi dalam pikirannya Yo Chie Chong terhadap wanita berkedok kain merah itu telah timbul kesannya yang sangat aneh. Ia ingin sangat menemukan dia lagi, bahkan bayangannya Nona dengan kedok kain merah itu selalu ada di pelupuk matanya, sebab potongan badannya mirip benar dengan seng kekasih. Sekarang ia mengerti apa sebabnya Tian San Long Li Tohui Hang begitu pertama kali melihat dirinya, lantas mencurahkan segenap perhatiannya sebabnya tentu saja karena wajahnya mirip sekali dengan wajah kekasihnya yang sudah menghilang sekian tahun lamanya. Itulah pengaruhnya Asmara. Setelah pikirannya dikerjakan keras, ia ingat bahwa tujuannya kali ini ialah hendak ke Gunung Hoasan untuk menepati janji terhadap kedua manusia aneh dari rimba persilatan itu. Kalau dihitung, waktunya memang agak kurang, tetapi pikiran hendak membalas budi pada tabib Go Chie Jin, mendesak ia supaya mengikuti terus jejaknya kedua wanita tersebut duluan. Suatu perasaan lain yang aneh pula membuat ia mengambil keputusan cepat untuk mengikuti jejaknya kedua wanita tadi. Kira-kira satu jam kemudian, ia sudah meninggalkan jalan raya dan mulai memasuki jalanan pegunungan. Setelah melalui dua bukit, di depan matanya terbentang sebuah sungai. Di pinggir sungai itu banyak sekali ditanami pohon bambu. Kalau angin bertiup, daun bambu itu milambai. Tidak jauh dari dalam rimba bambu itu, lapat terlihat sebuah bangunan atap. Pada saat itu, bayangannya wanita berkedok kain merah dan si nenek Chin sudah menghilang dalam rimba bambu. Yo Chie Chong telah menganggap bahwa saat ini sudah sampai di tempat kediamannya Go Chie Jin, dengan tidak ragu-ragu lagi ia lantas kerahkan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya. Sehingga sebentar kemudian ia sudah berada di dalam rimba pohon bambu. Tiba-tiba di dalam rimba pohon bambu terdengar suara jeritan seorang wanita. Yo Chie Chong tidak perlu sembunyikan dirinya lagi, dengan cepat lari menuju ke arah datangnya suara jeritan tadi, dan titik. Apa yang terlihat olehnya, membuat ia berdiri terkesima. Dilihatnya di tanah lapang di depan rumah beratap ada sesosok mayat manusia. Itu adalah seorang laki tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Mayat itu kelihatan rebah terlentang di tanah dengan badan mandi darah. Kematiannya sungguh mengenaskan. Sedangkan wanita dengan kedok merah dan si nenek Chin kelihatan berdiri kesima di depan bangkai tersebut. Suara jeritan tadi tidak salah lagi pasti keluar dari mulutnya wanita yang berkedok kain merah itu. Sedangkan bangkai manusia itu juga tidak usah dikatakan lagi. Tentunya adalah penghuni rumah atap itu sendiri, Gok Chee Jin. Wanita aneh berkedok kain merah itu ketika mendadak melihat Yo Chie Ye Chong unjukkan diri juga merasa kaget dan terheran. Sebaliknya dengan si nenek Chin Hang Lan, dengan mata melotot dan suara gusar berkata apa perlunya kau datang kemari juga? Pada saat itu Yo Chie Ye Chong sudah terbenam dalam kedukaan. Dalam otaknya hanya memikirkan, Gok Chee Jin ada satu tabib yang sangat mulia selama hidupnya, entah berapa banyak jiwa yang telah ditolongnya. Ia tidak pernah berebut nama maupun pengaruh di dunia luar siapa orangnya telah turun tangan begitu kejam? Pembunuhan lantaran permusuhan kah? Adalah lain kecuali itu? Satunya orang yang sudah melepas budi kepada Kam Lopang kini telah menemukan ajalnya secara begitu mengenaskan. Aku Yo Chie Ye Chong belum dapat membalas budinya dikala ia masih hidup, Sekarang terpaksa harus menuntutkan balas sakit hati ia setelah ia menutup mata, demikianlah Yo Chie Ye Chong berjanji pada dirinya sendiri. Ia berdiri lenggung diliput kedukaan. Atas pertanyaannya si nenek Chin Hang Lan, ia tinggal membisu seolah tidak mendengarnya. Hei kau sedang pikirkan apa? Pertanyaanku tadi kau dengar apa tidak tegur si nenek? Mendengkel apa? Apa perlunya kau mengikuti kami sampai di sini? Sungguh aneh. Mengikuti, kau kata, kalian bisa datang kemari, mengapa aku tidak aku, kau, bocah, apa maksudmu kau datang kemari? Mendengar pertanyaan demikian, Yo Chie Ye Chong teringat kejadian pada beberapa jam di muka, mereka berdua pernah mengatakan hendak minta obat dari Gou Che E Jin. Apakah kedatangannya mereka berdua kemari ini ada kepentingannya dengan kematiannya Gou Che E Jin ini jika bisa mengetahui maksud sebenarnya dari kedatangan mereka, mungkin dapat diusut urusan pembunuhan ini. Oleh karena berpikir demikian, maka ia lantas balas menanya, dan kalian berdua, apa maksud kalian datang kemari? Jawab dahulu pertanyaanku. Setelah berpikir sejenak, Yo Chie Ye Chong lalu berkata dengan suara terharu, orang yang binasa itu pernah melepas budi besar terbada perguruanku. Aku tadi dengar kalian berdua hendak minta pertologian pada Gou Che E Jin, maka aku lantas datang menyusul kemari, maksudku ialah, karena aku khawatir ada orang yang akan berbuat jahat padanya. Tetapi sekarang, kau ternyata masih terlambat satu tindak. Sekarang giliran kalian harus jelaskan maksud kedatangan kalian yang sesungguhnya, perlu apa harus kami beritahukan padamu? Jawab si nenek menerongkol. Aku cuma membutuhkan jawaban atas pertanyaanku saja. Kesombonganmu sebetulnya jarang ada tandingannya dalam dunia ini. Nenekmu sengaja tidak mau memberitahukan padamu. Kau mau apa? Barangkali kau tidak bisa berbuat sesukamu, bocah, apa kau mau mengadu kekuatan? Saat itu suasana telah menjadi tegang. Kedua orang itu sudah sama sengitnya mereka siap untuk segera turun tangan. Orang semacam kau ini juga berani mengadu tanaga dengan aku? HMM kata Gou Che Ye Chong. Dengan suara di hidung. Bagus, bocah kau boleh tidak pandang orang. Hari ini aku harus beri pelajaran padamu. Si nenek lantas maju menghampiri, lalu mengangkat tangannya dan hendak menyerang. Tetapi wanita berkedok kain merah itu lantas cepat berkata, bibicin beritahukanlah padanya. Gou Che Ye Chong lantas berkata dengan suara dingin, jika kalian tidak mau mengatakan sebab-sebabnya, aku akan anggap kalian berdua sudah berserikat dengan pembunuhnya si korban. Kalau benar begitu, aku hendak menuntut balas untuk mendiang Gou Che Ye Jin dan tindakanku itu akan kubuktikan sekarang ini. Chin Hang Lan tiba-tiba turunkan tangannya. Ia lantas menanya dengan suara kaget, kau mau menuntut balas untuknya. Benar sebab ia pernah melepas budi begitu besar terhadap perguruanku. Kalau begitu, baiklah, aku beritahukan padamu. Tetapi perlu kuterangkan dahulu, bahwa untuk aku, Chin Hang Lan, bukan karena takut pada gertakanmu tadi, tetapi lantaran mengingat maksudmu itu baik sekali, maka aku mau beritahukan juga padamu. Silahkan. Chin Hang Bun Jin kami telah mengutus kami berdua dengan membawa 10 butir mutiara datang kemari untuk menemui Gou Che Ye Jin, untuk tukar mutiara itu dengan sebotol obat untuk menyambung tulang dan merapatkan daging obat itu perlunya untuk mengobati orang yang terluka di luar. Tapi siapa tahu kami telah jumpai Gou Che Ye Jin sudah dinasa. Apa sekarang kau sudah mengerti? Sehabis berkata, dari sakunya lalu dikeluarkan 10 butir mutiara sebesar-besar buah lengkeng yang diperlihatkan pada Gou Che Ye Chong. Sekarang mau tidak mau Gou Che Ye Chong harus percaya juga, dengan demikian, maka kedatangan mereka berdua sedikit pun tidak ada hubungannya dengan kematian Gou Che Ye Jin. Dengan alis berdiri Gou Che Ye Chong lantas bertindak dan melesat ke dalam rumah untuk mengadakan penyelidikan. Di dalam rumah atap itu, tampak perabot rumah tangga keadaannya kalang kabutan. Botol obat berserakan di tanah. Terang di situ tadi pernah terjadi pertempuran sengit. Mendadak di satu sudut, matanya dapat melihat ada secari kertas merah yang menyolok mata. Gou Che Ye Chong segera mengambil carikan kertas itu. Ternyata itu adalah satu surat undangan yang isinya berbunyi. Bersama ini, perkumpulan kami telah mengutus Tan Chu dari cabang kami di Intai, yaitu Saudara Gou Patian dan lainnya untuk menemui Tuan dengan pengharapan supaya Tuan suka turun gunung untuk membantu perkumpulan kami, karena kami membutuhkan seorang tenaga untuk mengepalai bagian pengobatan. Dengan ini kami mengundang dengan hormat pada Tuan dan besar harapan kami supaya Tuan tidak merasa keberatan. Tertanda, pemimpin Imokau. Gou Che Ye Chong setelah membaca surat undangan tersebut, merasakan dadanya hampir meledak. Di wajahnya yang dingin kelihatan perasaan sangat gusarnya, sambil kertak gigi ia berkata seorang diri. Kembali perbuatannya orang Imokau. Kalau aku tidak mampu membasmi habis kawanan Imokau yang biadab itu, aku bersumpah tidak mau jadi manusia. Jika dilihat dari keadaan sekitar tempatnya dan cara kematiannya Gou Che Ye Jin yang mengenaskan, mungkin sekali Gou Che Ye Jin pernah menolak keras undangannya Imokau, karena sebagai orang jujur dan mulia, sudah tentu ia tidak mau membantu perbuatannya orang jahat. Pada saat itu, wanita berkedok kain merah dengan Chin Hang Lan, diam sudah mengikuti masuk ke dalam gubuk maka segala gerak-geriknya Gou Che Ye Chong semua telah diketahui oleh mereka. Wanita berkedok kain merah tiba-tiba berkata kepada Chin Hang Lan, Bibi Chin, penjahat yang membinasakan Gou Lo Chiang Pue ini sudah tentu adalah perbuatannya Gou Aupatian yang menjabat tancu cabang daerah Ientai bersama orang-orangnya. Di mana letaknya cabang Imokau daerah Ientai itu? Ada di kota Ientai Ichin di daerah Song Chiu. Yu Che Ye Chong tergerak hatinya. Perjalanannya kali ini ke Gunung Hoasan, Song Chiu itu merupakan suatu tempat yang harus dilalui, maka dalam hatinya lantas berpikir, mengapa aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk datang ke Ientai Ichin guna membalas sakit hatinya Gou Kiesu. Setelah mengambil keputusan tetap pikirannya tidak begitu kalap lagi seperti tadi. Dengan tidak mengucapkan perkataan apakah pada mereka ia terus berjalan keluar, kemudian memondong jenazahnya Gou Che Ye Jin yang diletakkan di tengah ruangan dalam rumahnya, lalu berlutut dan menjura sambil berdoa. Jikalau Lo Chi Ampoye arwahnya masih belum jauh, Bo Ampoye Yo Che Ye Chong dengan ini menyatakan telah bertekad bulat hendak membasmi kawanan penjahat itu untuk menuntut balas sakit hati Lo Chi Ampoye, sekalian untuk membalas budi Lo Chi Ampoye pada 20 tahun berselang. Sehabis mendoa, ia lantas berjalan keluar rumah. Wanita berkedok kian merah dan si nenek Che Hang Lan yang menyaksikan semua gerak gerik dan perbuatan Yo Che Ye Chong itu keduanya pada anggukan kepala, diam hatinya juga turut merasa terharu. Yo Che Ye Chong lain mencari bahan bakar di sekitar rumah itu, lalu menyalakan api sebentar kemudian rumah gubuk itu sudah dimakan api, dengan demikan, seorang tabibnya kenamaan telah turut tamat riwayatnya. Setelah membakar rumah serta jenazahnya Gou Che Ye Jin, dengan tidak memperdulikan si wanita berkedok kain merah dan nenek Chin lagi, dengan napsu berkobar-kobar Yo Che Ye Chong meninggalkan tempat itu. Wanita berkedok kain merah telah mengawasi ke arah mana Yo Che Ye Chong tadi menghilang, kemudian terdengar ia menghela nafas. Dua butir air mati sunyi kelihatan menetes keluar melalui kedok kain merahnya. Di dalam hatinya yang hampa, diliputi kesedihan yang tidak terhingga. Apa yang dibuat sedih? Apa hubungannya dengan Yo Che Ye Chong? Mari sekarang kita mengikuti perjalanan Yo Che Ye Chong yang dengan napsu yang berkobar-kobar berlalu meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu di dalam otaknya hanya ada satu tujuan yang menakutkan, yaitu membunuh. Di sepanjang jalan, ia hanya beristirahat sekejap saja, malam terus melanjutkan perjalanannya.